Halo semuanya, nama saya Mohamad Sita Jikmawan, dan di sini saya ingin berbicara tentang hipotesis akusiasi. Jadi, hipotesis akusiasi akusiasi terkenal dengan lelaki ini. Ya, dia adalah Stephen Cresson. Dia adalah ekspert dalam bidang linguistik, spesialisasi dalam teori akusiasi akusiasi dan pembangunan. Dia menjelaskan banyak buku dan jurnal. Anda bisa menempatkan di Google Solar atau di sains lain juga. Seperti yang kita tahu, hipotesis adalah jelasan untuk set observasi. Jadi, Cresson mempunyai 5 hipotesis tentang akusiasi akusiasi akusiasi. Jadi, dalam video ini, saya akan menunjukkan dan menjelaskan dalam detail tentang 5 hipotesis dari Cresson. Jadi, hipotesis pertama adalah input hipotesis. Hipotesis yang menunjukkan bahwa kusiasi akusiasi terjadi melalui pengetahuan akusiasi akusiasi. Kita bisa sangat pasti bahwa input itu terlaluan untuk menggunakan kusiasi akusiasi. Jadi, kedua adalah hipotesis akusiasi 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 akusiasi. Akusiasi dan akusiasi adalah dua kreasi memori memori, penyimpanan, dan sistem penjualan. Yang tidak berkonsumsi. Fluent dalam bahasa yang terdapat melalui akusiasi akusiasi, yang tidak diperlukan. Dan tidak melalui pengetahuan akusiasi. Beberapa faktor menyebabkan kemahiran ini. Yang ketiga adalah hipotesis monitor. Kusiasi akusiasi 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 dan peraturan itu tidak menggunakan. Tapi, itu tidak menggunakan akusiasi juga. Dari hipotesis monitor, ketika kita berikan waktu untuk memikirkan dan membuat peraturan, monitor itu bisa berguna. Sebagai contoh dari monitor yang menggunakan dalam bahasa yang natif, adalah ketika kita berhenti memikirkan tentang peraturan, ketika menulis si. Yang ketiga adalah hipotesis natural. Hipotesis natural. Hipotesis natural. Yang menyebabkan bahwa setiap dan setiap bahasa memiliki peraturan natural. Sebagai contoh dari akusiasi. Bahasa yang diperlukan dalam peraturan itu, menggantikan faktor eksternal, seperti pelajaran atau praktis. Yang terakhir adalah hipotesis filter. Faktor efektif, seperti kemahiran mental, kemahiran psikis, dan kemahiran emosional, memiliki kemampuan yang penting di mana atau tidak input itu terdengar. Atau bahkan di sini. Sebenarnya, negatif efektif, faktor negatif, seperti kemahiran, 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 dan kemahiran, terdengar di minimis semasa eksposur kepada bahasa. Bahasa yang positif, faktor positif, seperti kemahiran, kemahiran, dan kemahiran, terdengar di maximis. Saya pikir itu semua menjelaskan saya tentang material ini. Saya harap kalian memahami tentang ini. Terima kasih kerana menonton video saya. Bye-bye.